Seseorang yang lahir minggu pon memiliki jumlah neptu 12, hari minggu memiliki nilai neptu 5, sedangkan pon memiliki nilai neptu 7. Inilah sifat, peruntungan, dan jodoh weton minggu pon. Menurut Primbon Jawa, kelahiran minggu pon memiliki sifat pancasudo bumi kapetak yang artinya adalah terlahir dengan gigi dan keras. Minggu pon termasuk orang yang rajin, tidak mudah takut menghadapi kegagalan dan rintangan, tidak suka menganggur dan tahan penderitaan. Mereka adalah orang yang suka menolong dan pemberani, tekun, rajin, memiliki mental baja, tahan terhadap banyaknya ejekan, terkenal suka membantah, jahil, dan memiliki banyak musuh. Mereka termasuk orang yang sering banyak pikiran. Orang dengan weton minggu pon tidak cocok bila bekerja sebagai bawahan, atau pekerjaan yang sifatnya disuruh-suruh, karena sifatnya yang suka membantah. Mereka lebih cocok menjadi pemimpin atau pedagang, artis, seniman, atau pelukis. Rejeki minggu pon cukup bagus sehingga bisa meningkatkan kehidupan keluarganya secara materi. Tentunya selama mereka bekerja keras, tekun, ulat dan pantang menyerah ya. Dalam urusan asmara, minggu pon memiliki pesona dan daya pikat. Mereka mudah menarik perhatian lawan jenisnya. Jodoh yang paling cocok dengan orang dengan weton minggu pon adalah orang dengan nilai neptu 7, 12, dan 17. Nilai neptu itu didapat dari mereka yang lahir pada hari Minggu pon, Senin Kliwon, Selasa Wage, Selasa Pahing, Rabu Legi, Kamis Wage, Kamis Pahing, atau Sabtu Kliwon. Jika bertemu dengan salah satu weton tersebut, maka kehidupan rumah tangga dan percintaan minggu pon akan harmonis, rukun dan sejahtera. Namun jika tidak mendapat jodoh dengan salah satu weton tersebut bukan berarti kehidupanmu tidak bahagia. Karena kunci keharmonisan dalam hubungan asmara adalah perasaan saling mengerti dan memahami satu sama lain. Primbon jawa hanya merupakan penafsiran manusia yang berdasarkan pada neptu wetonnya. Perhitungan ini juga didasarkan pada kebiasaan nenek moyang kita zaman dahulu. Semua yang disampaikan di atas merupakan bagian dari informasi atau pengetahuan. Percayalah bahwa perhitungan yang paling mutlak adalah perhitungan Allah semata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton.